Ya, sebelum itu akibat sumur mengering dan saluran air bersih PDAM yang sudah tidak lagi mengalir, ratusan rumah di Dusun Kembang, Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argo Wulio, Kota Salatiga, Jawa Tengah, mengalami krisis air bersih sejak awal Agustus lalu. Untuk mendapatkan air bersih, warga hanya mengandalkan bantuan dari bak penampungan umum atau harus menempuh jarak hingga 2 km ke lereng Gunung Berbabu. Kesulitan air bersih dirasakan ratusan warga di Dusun Kembang, Kelurahan Randu Acir, Kecamatan Argo Wulio, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Bahkan krisis air bersih sudah terjadi sejak awal Agustus lalu, di mana sumur air tanah warga telah mengering dan pasukan air dari PDAM juga sudah terhenti. Untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga hanya mengandalkan bak penampungan umum, di mana air bersih merupakan bantuan dari BPBD dan sejumlah pihak lain. Jika bantuan air bersih tak kunjung tiba, tak sedikit warga yang terpaksa harus menempuh jarak 2 km lebih di sekitar lereng Gunung Berbabu. Ironisnya, Pemko Salatiga telah beberapa kali membangun sumur bor, namun tak juga menghasilkan air bersih. Warga berharap adanya bantuan yang lebih nyata dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk dapat membuka sumur galian baru yang menghasilkan air bersih. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Luri Salulu, IDX Channel. Oke, kebayang ya Wiki ya, kalau udah krisis air bersih, tempe mahal. Sayangnya ini jaraknya agak jauh ya, satu Salatiga, satu Semarang. Tapi bisa saja kan tempenya dari Semarang. Ini kalau ngomongin soal pemerintahan infrastruktur, mungkin ini nampaknya menjadi konsen dari pemerintah sendiri karena sebetulnya kalau ngomongin soal kekeringan di sebuah daerah, sebetulnya kan ini bisa diakali dengan berbagai strategi, misalnya adalah dengan pembangun bendungan dan lain sebagainya. Untuk mengakali pada saat masa-masa paceklik, air susah dan lain sebagainya, air yang ada di bendungan tersebut bisa digunakan. Oke, dan juga terkait dengan tadi ya harga kedelai yang mahal, semoga kedepannya kita bisa memproduksi kedelai sendiri sehingga tidak perlu lagi impor dan tidak terpengaruh dengan harga yang fluktuatif ya. Betul sekali, sebetulnya sudah produksi sendiri, tapi memang secara volume belum mencukupi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal satu harga yang mahal, mungkin Anda sudah ngecengin kira-kira harga-harga saham mana yang nampaknya masih tinggi, tapi kemarin mengalami koreksi, mungkin Anda mikir oke ini saatnya untuk masuk gitu. Oke, dan juga ada kabar bahwa jika FIFA akhirnya gitu ya memberikan sanksi terhadap dunia sepak bola Indonesia karena kejadian di Kabupaten Malang kemarin, ini kemungkinan akan berpengaruh juga ke salah satu emitan klub sepak bola yang melantai di Bursa F Indonesia yaitu Bali United atau Bola. Karena masuk Liga 1 ya? Peluangnya akan seperti apa pemirsa, nanti juga akan kita ulas. Usai jeda pariwara berikut, pastikan Anda masih bersama kami.